Pada video ke-6 ini, kita lanjut bagaimana cara mengatur mode permainan yang sudah kita pelajari di video ke-5. Nah, kita klik quizku untuk bagaimana cara berlatih mengatur mode permainan. Di video ke-5, kita sudah melihat bagaimana cara kita memainkan permainan kita, quiz kita itu seperti ini. Kita pilih dulu quiz yang kita atur. Nah, lebih lanjut. Kita pilih satu quiz yang telah kita buat. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, Ibu Bapak, apakah mau mengatur quiz yang dikerjakan secara langsung oleh siswa atau quiz yang dilaksanakan dengan mode PR? Nah, kita berlatih dulu bagaimana cara mengatur quiz yang dilaksanakan secara langsung oleh siswa. Caranya adalah kita klik dulu ini, tanda panah ke bawah. Kemudian kita klik klasik. Nah, kita klik klasik. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, pengaturannya ada di bawah. Yang pertama, pengaturan umum. Jika Ibu Bapak peserta itu, yang pertama ini, upaya peserta. Jika Ibu Bapak ingin mengontrol jumlah upaya yang dilakukan oleh siswa dalam quiz, itu bisa diatur di sini. Apakah satu kali, dua kali, atau tiga kali. Nah, jika ada upaya seperti ini, mereka wajib membuat akun di quizis. Nah, tapi kalau mereka tidak punya akun, Ibu Bapak pakai saja tak terbatas. Tak terbatas. Jadi, mereka itu mengikuti game kita itu tanpa membuat akun di quizis, seperti itu. Selanjutnya adalah name factory. Name factory ini untuk lucu-lucuan. Karena nama name factory itu nanti mereka akan muncul nama-nama unik yang dibuatkan oleh sistem. Seperti ini, kalau ini dihidupkan. Ya, kemudian tunjukkan jawaban selama aktivitas. Itu artinya begini. Jika fitur ini aktif, maka siswa akan mendapatkan informasi mengenai jawaban yang benar, jika mereka salah. Jika diatur ini mati, maka siswa tidak akan mendapatkan informasi jawaban yang benar, jika mereka salah. Oke, saya aktifkan. Nah, kemudian yang ke bawah, tunjukkan jawaban selama aktivitas ini seperti ini. Tombol ini mengatur apakah siswa akan mengetahui jawaban yang benar setelah quiz selesai. Nah, pilih pertanyaan yang benar saja yang akan membuat mereka mengetahui jawaban yang mereka jawab dengan benar. Namun, jika ini mati, siswa tidak akan tahu jawaban yang benar atau yang salah setelah quiz. Oke, saya hidupkan. Terserah. Bapak mau matikan, mau hidupkan, silakan. Ini pengaturan lebih lanjut. Kemudian mode adaptif. Mode adaptif ini tujuannya adalah Ini tujuannya adalah supaya mereka mencegah penyalinan atau mempelajari hapalan. Oke, silakan mau diatur berapa kali. Tanyaan percobaan. Oke, kalau mau di non-aktifkan, silakan. Ini ibu bapak sendiri yang mengatur. Powered ups. Ini fitur menaik di quizis untuk semakin menambah kesan bermain game dengan menggunakan quizis. Berapa contoh dari powerhouse akan memberikan skor ganda, mengatmos jawaban yang salah, dan sebagainya. Kita akan membahas mengenai hal ini di lain kecepatan. Ini boleh diisi, mulai tidak. Oke, ini terserah ibu bapak. Power ups. Waktu. Jika waktu ini aktif, quizis akan memberikan siswa poin tambahan berdasarkan akurasi dan kecepatan. Seperti itu. Oke. Kalau ini hidup, silakan. Kalau mati, silakan. Ini ibu bapak yang aktifkan. Kemudian, acak. Oke. Acak. Jika ini aktif, maka siswa akan menerima pertanyaan dalam urutan yang berbeda-beda. Oke. Pilihan jawaban acak juga itu. Jika ini aktif, maka jawaban akan dikocok untuk setiap pertanyaan. Ini akan berubah-ubah posisi jawabannya. Oke. Kemudian, pertanyaan penembusan. Pertanyaan penembusan ini seperti ini. Izinkan perserta untuk mencoba beberapa kali pertanyaan yang salah. Ini penembusan. Jadi, mereka kalau salah. Oh, saya mau coba lagi. Ini kalau diaktifkan nanti seperti ini. Jadi, silakan ibu bapak atur. Nah, perlihatkan meme. Ini lucu-lucuan ya. Jika ini diaktifkan, nanti akan muncul gambar-gambar lucu seperti itu. Oke. Itu pengaturan mode di mode klasik. Nah, saya kembali lagi. Bagaimana pengaturan mode di PR? Oke, saya pilih kembali soal teksnya. Kita pilih berikan pekerjaan rumah. Ini mode lanjutan ya. Jadi, ibu bapak silakan atur. Nah, biasanya kita akan mengatur tanggal, jam, batasan. Untuk mereka bisa kerjakan. Di sini, di mode lanjutan. Sama. Sama. Pertanyaan cobaan berapa? Upayanya berapa? Oke. Tidak terbatas. Silakan. Mau mati? Mati. Silakan. Seperti ini. Tidak diaktifkan. Tidak diaktifkan. Oke. Pertanyaan diacak. Pilihan jawaban diacak. Musik dimainkan. Nah, setelah itu klik tugaskan. Jadi, setelah ibu bapak mengatur mode seperti ini. Contohnya seperti ini mode PR. Ibu dan bapak. Oke. Setelah ini diatur ya. Silakan atur. Oke. Klik tugaskan. Nanti mereka akan mengerjakan. Kuis ini berbasis PR. Jadi, mereka akan mengerjakan sebagai pekerjaan rumah. Nah, kapanpun mereka punya waktu, mereka silakan kerjakan sampai batas waktu di mana tanggal berakhir kuis ini dilaksanakan. Bisa dikirimkan lewat game, link di WA, Google Classroom, Canvas, Psikologi, Microsoft Team, atau di Twitter. Seperti itu. Jadi, seperti itu pengaturan mode lanjutan untuk kuisis. Baik mode langsung maupun mode PR. Oke. Semoga bermanfaat informasi ini. Terima kasih. Terima kasih.